Seorang calon penumpang melahirkan dalam kapal ketika tiba di pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur. Dan bayi perempuan ini akhirnya diberi nama Amalia Dwi Putri Tanjung Wangi, sesuai dengan nama pelabuhan tempat ia dilahirkan. Seorang calon penumpang kapal motor sabuk Nusantara 56 tujuan Tanjung Wangi sampai ke Madura, menunjukkan gejala akan melahirkan saat menunggu keberangkatan kapal di terminal Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur. Akhirnya dibantu petugas keamanan Tanjung Wangi dan Tim Medis Pelindo Tiga, sang ibu dievakuasi ke rumah seorang bidan, dan akhirnya bayi berhasil lahir dengan selamat. Uniknya, Rupiana, ibu muda berusia 20 tahun warga Lombok ini, memberi nama bayi perempuannya Amalia Dwi Putri Tanjung Wangi, sesuai dengan nama pelabuhan tempat si bayi mungil ini dilahirkan. Mau keluar, minyak saya sakit, pahanya. Suruh dipijit, bilangin, katanya teman mau melahirkan itu, dibawa ke sini. Nggak bisa duduk saja, ya sudah sehat. Senang atau bagaimana? Senang. Biaya dan proses persalinan rupiana ditanggung sepenuhnya oleh pihak pelabuhan Pelindo Tiga. Bayi putri yang bernama Amalia Dwi Putri Tanjung Wangi lahir dengan selamat. Nggak ada, soalnya kita dibantu dengan calon penumpang yang lain. Kini, si bayi masih dirawat di rumah bidan dan akan dibawa pulang ke Bali. Sang ibu sebelumnya sempat terlantar bersama ratusan calon penumpang lainnya, yang tertahan di pelabuhan Tanjung Wangi akibat cuaca buruk. Joe Vizamani, Banyuwangi, Jawa Timur.